Contak, wow, we're finished Bincang sekali ya, wow Burst finish Kalo kepotatos, hari ini kita bakal unboxing Beyblade yang lagi diskon dimana-mana Dan banyak banget dari kalian yang nanyain ke aku Bang, unboxing Beyblade ini dong Mau tau bagus atau enggak, worth gak buat dibeli Jadi hari ini, kita akan langsung unboxing Death Solomon MF2B Yes, ini merupakan Beyblade dari Jaman Super Key Ya, satu season yang lalu sih, cuma aku masih Belum pernah unboxing, belum pernah review Juga, jadi kita akan langsung aja liat Bareng-bareng ya temen-temen ya, kebetulan Beyblade ini juga lagi diskon di toko-toko mainan Di toko-toko online, jadi Ya, langsung aja deh kita liat, ini sebenernya worth it Enggak buat dibeli ya, langsung aja kita cek Let's go Oke, di depanku sudah ada Beyblade Burst Super King, Death Solomon MF2B Nah, ini merupakan Beyblade terakhir Di era Super King temen-temen Jadi, ya, waktu itu Sempat ada satu dan lain hal, jadi Pas akhir-akhir Super King, terakhir aku unboxing Jet Wifernya, dan aku udah beli Tapi gak sempet-sempet unboxing si Temp, potrempes sih Death Solomon ini Nah, hari ini kita akan langsung aja Unboxing dia, temen-temen Kita liat dulu dari boxnya Ini merupakan kombinasi Parts-parts dari Beyblade Beyblade langka yang sebenernya Sebelumnya udah pernah keluar ya Cuma sulit banget didapatkan Disini ada Ring Death, terus ada Chip Solomon juga Yang super langka banget Dulu cuma bisa kalian dapetin dari Undian ya Sekarang bisa didapetin dari Beyblade ini Nah, disini gak ada penggunaannya siapa, temen-temen Tapi di animenya Sebenernya ini dipake sama Basara di Beyblade Burst DB, temen-temen Yang akhirnya nanti Ganti Beyblade-nya pake Bahamut ya Choujuryo Gekiria Customize Choujuryo tuh kayak Putaran yang kuat gitu ya Terus ininya Customize yang super rare Jadi, isinya bener-bener Kayak yang tadi gue bilang Parts rare Kita akan liat dulu Disini ada Chip Solomon Ini dulu cuma bisa dipetetin dari Undian Dan spesialnya dia ada Metal Parts Disini Ringnya dapet Death Ini juga dulu dari Diabolos ya Kalau kalian liat aku Unboxing Random Booster-nya Kita gacha baik banget Gak dapet-dapet Sedih banget Terus disini juga ada Tubi Ini merupakan salah satu Chas yang masih Paling baik ya Sampai sekarang ya Kalau kalian main Ini Beyblade-Beyblade Super King Dan terakhir kita ada Driver baru Yaitu Metal Fusion Dulu jaman-jaman Dia baru keluar Driver Metal tuh Bikit banget temen-temen Jadi ini termasuk Driver Metal Yang cukup spesial lah ya Karena Agak sulit didapet Waktu itu Driver-Driver Metal Oke, jadi langsung aja Kita unboxing Sudah lama gak unboxing Beyblade Super King ya Kalau sekarang Beyblade DB kan Slotip-nya cuma sekali Ini Slotip-nya jadi dua Ini tuh Di toko-toko mainan Lagi diskon temen-temen Harganya sekitar Rp160.000 ya Jadi Ya kalau kalian mau Dapetin Sekarang Lumayan Relatif murah lah Harganya ya Wow Buatannya keren ya Merah silver Merah silver gini Langsung aja kita keluarin Ini dia Parts-parts yang ada Di dalam Death Solomon MF2B ini Kita akan lihat Tampakannya non-sticker Kayak gimana dulu ya Temen-temen ya Nah Wih Ganteng Warnanya merah silver Ada Apa ya Hint of orange Gitu ya Clear orange Di bawah-bawahnya ini Keren banget Nah, soalnya kita coba Tempelin sticker Kita lihat Tambah sekeren apa ya Dia ya Nah, ini dia temen-temen Tampakannya setelah Kita tempelin sticker ya Jadi jauh lebih gahar Ada sedikit Aksen merah Dan aksen ungu Di sini ya Di kiri kanannya ini Skrup-nya juga ada Ini keren banget Karena Solomon itu Waktu fight si Rare-nya ya Warna emas Itu juga Sebelah merah Sebelah biru Temen-temen Jadi Ya, ini menyesuaikan dengan Solomon yang asli Jadi ini keren banget Kita lihat dari Sparking chip-nya dulu ya Sparking chip-nya ini Yang menarik Kalian bisa lihat Di sini ada Metal parts-nya Di sini ya Ya, ini ya Bener-bener besi Dulu Waktu pertama kali keluar Itu memang Tempest ini Eko Tempest sih Solomon ini Ini sesuatu yang bawa banget Karena Hampir gak ada yang punya Sparking chip yang ada metalnya Sekarang kan udah ada Kayak Lucifer 1 Lucifer 2 Terus ada si Hyperion 2 Sama Helios 2 juga Jadi ya Udah gak se Populer dulu lah ya Cuma ini orang-orang Masih pada pake Solomon ini Biasanya di Tempest Jadi mainnya Tempest Solomon ya Supaya Lebih berat dia Dan Ya itu Terbukti masih banyak Perform bagus di Turnamen-turnamen Terus ini kita liat Ring Death Ini ring tipe attack ya Dengan 4 pedang gede Gini Cuma Aku gak tau deh Ini tuh Bener-bener bisa nendang Atau enggak Karena Upper Satu uppernya gak terlalu tinggi ya Terus Gerigi-geriginya ini Malah kayak jadi Ngeganggu gitu loh Kayak Dia bukannya nge-hit Nge-hantam gede Tapi kayak D-d-d-d gitu loh Jadi kayak Gimana ya Jujurnya jadi kayak Tipe balance sih ya Ini ya Next saya liat Chassis 2B Chassis 2B ini Dapet pertama kali Dari World Speed Gun ya Sekarang di-print lagi Disini warnanya merah Ini Ya keren lah ya Warna merah doang Cuma ini Chassis 2B Chassis yang cukup spesial Karena dia bisa berubah mode Dia bisa Free spinning Atau bisa dibikin attack mode Dimana ininya Nanti gak free spinning lagi ya Cuma Most people Pakai Competitive itu free spinning Kita akan coba aja Pasangin Kita liat disini Bisa bolak-balik gak ya Atau dia cuma jadi salah satu Wah Ini jadi attack mode ya Jadi gak free spinning Dulu tuh caranya tinggal dibalik doang Begini Nah Kita coba liat Bisa gak Oh gak bisa Kalau di Death Solomon Dia maksa jadi attack mode doang ya Palingnya kita bisa ngatur Pedang gedenya ini Kalian mau arahin kemana dulu Misalnya kayak gini ya Kita mau pedang gedenya Misalnya di dua titik ini nih Yang pedangnya Sesuai sama ringnya nih Eh atau disini ya Di dua yang ini Supaya pas terhantam 2B Dia langsung ikutan naik Sama pedang kecil ini Ini kita bisa atur dulu disini Baru kita Pasang Nah ini ya disini ya Nah Oke Itu juga bisa Dan terakhir kita liat Drivernya Disini ada Driver Metal Fusion Ini ya Driver Fusion Cuma capnya metal Aku udah sering jelasin Kalau cap metal ini Cukup berbahaya Buat gigi kalian ya Gigi yang ini Karena setiap kali Kalian lepas pasang kan Metal ini bakal Ngekikis gigi ini nih Jadi Ya cukup hati-hati Kalau kalian pake metal driver Sebaiknya jangan Sering-sering Dilepas pasang ya Dan di video kali ini Aku akan pasang Karena memang kita mau review Liat performanya gimana temen-temen Apalagi ini Solo mod ya Jadi kalian mesti agak hati-hati Sebaiknya kalian Kalau mau rencana Pake kompetitif Jangan banyak-banyak Dipakein ini nih Metal Fusion Oke kita akan langsung pasang Wah Lumayan keras ya Death Solomon MF2B Ini Ya kalau dari boxnya sih Dibilang ini Bagi-bagi tipe balance Tapi Lebih kayak attack ya Mulut gue ya Karena Ringnya attack Ini ya drivernya juga Condong attack sih Meskipun ini driver balance ya Nah kita sekarang Akan langsung aja Liat test pin dia Di stadium Kita liat performanya gimana Dan pastinya kita akan Tandingin sama Beyblade barunya dia Yaitu Thor Bahamut Kita liat Worth it gak sih Sebenarnya dia Gak upgrade ke Thor Bahamut yang mahal ini Atau sebaiknya dia Terpake si Death Solomon ini Langsung aja kita ke Base Stadium Let's go Oke sekarang kita akan Test pin Death Solomon ini ya Kita liat gerakannya Kayak apa Di stadium Standard Yes Karena ini masih era Super King Jadi kita pake Stadium Standard aja 3, 2, 1 Go Set Wow Wow Surprisingly cukup stabil ya Mungkin karena dia berat Solomon sama ininya Apa namanya Metal Fusion ya Kalau Fusion yang biasanya itu Dia agak sedikit lebih Lari dari ini Baru habis itu dia ke tengah diem Cuma ini Relatif Anteng banget Tadi kalau kita Angling launch ya Agak miring dikit itu Si Tubinya scraping Tapi kalau secara stamina sih Agak Agak Loyo ya Oke LAD super jelek ya Karena ininya gak free spinning Udah pasti Oke Langsung aja kita Test pin Lawan Beyblade Beyblade yang lain Let's go Battlein sama Beyblade-Beyblade Super King dulu lah ya Kita battle lawan Super Hyperion Wow 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 Hyperion Laju dengan kencang Tapi tidak ada yang kena lagi Cuma di awal doang Apakah Hyperion masih cukup kuat Buat nendang ya Karena kita tahu Hyperion itu Dari dulu Pendangannya sakti sekali Cuma ini kan Solomon berat nih Kita lihat Apakah Solomon bisa tertendang Atau kalah stamina ya Karena si Hyperion ini Free spinning Divernya Wah Iya kalah stamina ternyata Wow Hantaman yang kencang sekali ya Kencang sekali ya Wow Burst finish Hyperion yang ngeburst Yo Look at that Next kita battlein Lawan King Helios Oke kontak Nari India ya Solomon berusaha ke center Tapi center sudah diambil oleh Helios Oke kontak Wow We're finished Recoilnya keren juga ya Di mana dia ya Ternyata Oke Apakah akan dibalas Oh 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 Over finish di pocket yang sama Sekarang kita coba aduin sama attack terbaik di era Super King ya Yaitu Rage Longiness Aku pakai Helios sih Biar lebih sakti dia Betulnya sedikit tambahan teman-teman Kalian bisa pakai metal chip core ini ya Yang tengahnya ini yang kalian dapat dari Helios 1 sama Helios 2 sama Hyperion 2 Buat dipasang ke tempe ke Solomon ini Supaya Solomonnya jadi bener-bener chipnya metal Tengahnya corenya metal juga ya Oke hatapnya keras dan berhasil tertendam juga Helios Oke Hantaman yang kencang dari kedua Beyblade ya Oh Dicecer Dicecer sama Helios Oh Oh Dibikin scraping Dan 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 Wow Dibalas Wow Bener-bener tanpa ampun Next battle lawan World Sprigun Ini juga lagi banyak di toko-toko mainan ya Jadi kita coba lihat Battle beli yang mana nih Wow Unite driver dari Sprigun Keliling-keliling Ini Sprigunnya kita bikin left spin teman-teman ya Kita akan lihat Kedua Beyblade balance ini Siapa yang lebih balance sebenarnya Jeder-jeder Recoil yang kencang ya Dari Death-nya Recoil kencang banget Tapi disini Sprigun Udah lebih Anteng Lebih stabil Karena dia spin still juga ya Dia left spin Oke Masih menang Sprigun Kalian lihat ini To be free spinningnya Ngefek banget teman-teman Oh Hantam 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 Hantaman kencang sekali Tapi tidak ada yang keluar Stadiumnya geser teman-teman Suara ku habis Wow Ini apakah dibawa ke pertandingan spin still lagi oleh Sprigun ya Sepertinya begitu Nah ini terakhir ya Moment of truth Kita lihat worth it gak nih si Basara upgrade dari Solomon ke Diabolosnya ya Let's go Kita launch dia dulu lah ya Kasih handicap ke Beyblade non-DB Kasian Wih seru banget deh Recoilnya kencang banget dia Tapi gagal Wow Malah tuh pental balik Apakah bisa Wah berat Coba soft launch Karena kita Mau main spin still aja ya Pake bahamutnya Kalau pake balomon Emang mainnya tendang nih Build yang ini ya Combo yang ini Tapi tidak tuh tendang Tidak tuh tendang Malah ke spin still Moment driver beraksi Menunjukkan kekuatannya Dan sekarang Solomon Didikin miring Dan setelah kehabisan bensin Sekarang giliran Rohr bahamutnya Mulai pelan-pelan Menyerap putaran Dan berhasil Memenangkan pertandingannya Oke sekian dulu Untuk review hari ini temen-temen Overall menurutku Ini Beyblade yang seru banget Buat kalian punya ya Apalagi kalau kalian mainnya Di standar base stadium kayak gini Ini seru banget Bener-bener Dardware Dardware gitu loh Terus ini juga Partsnya Parts-parts langka ya Kayak aku gak punya Death Aku gak punya Solomon Jadi Dengan beli satu Beyblade ini Itu langsung lengkap Dapat dua-duanya Langsung lengkap Dapat dua-duanya gitu loh Jadi itu worth lah Selama harinya Discon di 160 ribu Menurutku ini Beyblade yang sangat worth banget Sampai kalau kalian juga punya Tempest gitu ya Kalian bisa ambil Ini Chip Solomonnya Buat dipasang ke Tempest kalian Dan itu Merupakan Masih termasuk Turnamen winning combo lah Jadi Masih bagus banget Terus Ya sisanya Ya bisa jadi part koleksi Ini metal fusion Bukanya keras banget Ini akan langsung Kupensiunkan Dini ya Ataupun Kalau aku pake Gak akan aku pake Ke Solomon Karena Kita coba liat giginya Seberapa Eh sorry Bukan Solomonnya Ininya Tubinya nih Gak Gak terlalu sih ya Disini belum terlalu keliatan Sama yang aku notice Sticker yang disini Udah lepas temen-temen Tadi dipake Battle super agresif Jadi ya Menurutku Yang paling worth Dari set ini adalah Ininya Ya Sangat worth Kalau kalian bisa dapat Di harga 160 ribu Dan performanya Not that bad lah Mau dibilang bagus juga Gak terlalu Karena memang sudah Out of date ya Cuma Ya not that bad gitu Masih ada Kalian masih bisa menang Dengan rekol-rekol gedenya gitu ya Oke thank you semuanya Yang udah nonton video ini Kalau kalian suka Jangan lupa like Subscribe Dan nyalakan loncengnya Seperti yang gak Tinggalan Kalau ada video-video baru Ingat nih Masih lagi diskonnya Jadi langsung aja Cek ke toko mainan Atau di online shop 160 ribu Menurutku harga segitu Udah oke banget Thank you semuanya Yang udah nonton Hyperpodados Signing out Oh ya Gak mau pasang lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax